Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, seputar belitar dan kitarnya, serta berita nasional. Bersama saya David Wisa Putri, inilah HBTV News selengkapnya. Polres Nganjuk berhasil membongkar kasus judi online. Dari hasil ungkap kasus itu, polisi berhasil mengamankan pengecer dan bandar judi. Ada sekitar 5 orang pelaku yang berhasil ditangkap. Dari hasil pengembangan sementara, para pelaku ditetapi menjalankan situs judi berbasis online, seperti judi bola hingga judi tokel. Sesuai instruksi Polri, memberantas kasus judi online, jujuran Satres Krim Polres Nganjuk berhasil menangkap 5 orang pelaku sindikat judi online. Penangkapan ini merupakan hasil laporan masyarakat dalam sepekan terakhir. Ironisnya, dari 5 pelaku pengedar dan bandar judi yang berhasil diamankan, satu diantaranya adalah seorang kakek berusia 80 tahun. Kakek berinisial K yang merupakan warga desa Puh Kedep Kecamatan Rejoso itu ditangkap pada 18 Agustus lalu. K bertindak sebagai pengecer judi togel, yang kemudian menyetorkan uang hasil judi itu kepada bandar berinisial YSW, yang turut ditangkap pada hari itu juga. Dari hasil pengembangan sementara, para pelaku diketahui menjalankan situs judi berbasis online seperti judi bola hingga judi togel. Selain berhasil mengungkap kasus judi online, selama periode Januari hingga Agustus 2022, polisi juga berhasil mengungkap sebanyak 136 kasus peredaran narkoba, kasus ilegal logging, kasus penyalahgunaan BBM dan kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi. AKP Igusti Agung Ananta, Kasat Reskrim Polres Nganjuk menjelaskan, serangkaian pengukapan kasus judi yang dilakukan jajarannya sebagai bentuk komitmen untuk mengatasi tindak kejahatan yang telah merugikan banyak orang. Pihaknya mengungkapkan, Rangkaian penindakan ini merupakan perintah Kapolri dan STR dari Kapolda, Jawa Timur terkait perindakan perkara perjudian, penyalahgunaan narkoba, kekayaan alam dan premanisme. Ya, judi online ada tiga dan judi yang lainnya ada dua, jadi itu kami sampaikan bahwasannya tidak dibenarkan kembali. Segala bentuk perjudian yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk kita akan tidak tegas. Itu yang disampaikan dan penekanan dari Bapak Kapolres Nganjuk. Juti online itu gimana? Caranya mungkin? Ya, jadi intinya judi online ini berbagai macam cara, intinya pada saat ada transaksi tim kita akan bergerak dan kita upayakan pengukapan kasus dari situ. Dan kita akan kembangkan, ini masih kita kembangkan, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan akan kita terus mungkin bisa bertambah untuk jumlah tersangka dan lokus delikti tempat yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk perang bukti dan judi tadi? Ya, tadi ada tentunya ada uang tunai, HP, komputer dan lain sebagainya kita sudah amankan dan kita sekali lagi adalah upayanya pendagakan hukum lanjut. Jadi tidak ada yang dibantu dalam hal ini kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 303 ke UHP dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan.